Bagi orang yang menuntut ilmu perlu diperhatikan bagaimanakah kiat-kiat dan adab-adabnya supaya ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa memberikan pencerahan, pengetahuan, memberikan kebaikan bukan hanya untuk dirinya pribadi tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan salah satu kiat-kiatnya adalah belajar adab. Seorang tolabul ilm, maka dia harus memperhatikan bagaimana cara untuk menggapai dan memperoleh ilmu tersebut. Dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang serampangan. Maka insya Allah ilmu itu menjadi ilmu yang berkah. Sehingga ketika dia mendapatkan pengetahuan yang baru, ilmu yang baru, dia pun dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena permasalahan yang menjadi penghalang bagi tolabul ilmi itu adalah implementasinya. Realisasinya bukti konkret dari ilmu yang dia dapatkan. Itu berat masian. Salah satu contoh seorang tolabul ilmi harus memiliki sifat tawaduk. Dia meniatkan untuk raf'ul jahli, mengangkat kebodohan dan menjadi orang yang tawaduk. Tapi fenomena di masyarakat kita, justru orang yang belajar itu mudah menjudge, mudah menghukumi, mudah menghakimi kepada orang-orang yang belum mengerti, belum paham. Dan ini kan bukan rananya sebenarnya. Rananya dia harusnya semakin kullama zidha fi ilmihi, zidha fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Harusnya orang penuntut ilmu, semakin banyak ilmunya, maka zidha fi tawadu'ihi. Harusnya dia bertambah tawadu' rendah hati. Dan bertambah kasih sayang kepada manusia yang lain. Bukan menjadi orang syidda, menjadi orang yang keras, sadid. Begini langsung, begini langsung hukumi-hukumi. Terus bagaimana dengan perkataan Ibu Lukoyim tadi? Makna orang yang semakin bertambah ilmunya, orang semakin giat belajar menghadiri majelis ilmu, harusnya tawadu'ihi. Harusnya menjadi orang yang pribadi rendah hati. Bukan menjadi orang yang sombong dan mudah menyalahkan orang lain. Rahmat kasih sayang. Jadi lihat orang salah itu bukan dengan pandangan kebencian. Dengan pandangan yang sinis. Tapi pandangan kasih sayang bagaimana caranya si fulan, temanku, tetanggaku, saudaraku juga mengerti apa yang saya pahami. Memahami sunnah. Mengerti cara berda'wah yang benar. Itu harusnya yang kita tanamkan kepada orang lain. Sehingga mereka bisa merasakan keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Oh iya. Orang ini Masya Allah ketika menutup ilmu ada perbedaan, ada perubahan. Sifat rahmatnya semakin tinggi, tawaduknya semakin kelihatan. Percuma saja ketika kita memiliki ilmu yang banyak tapi dengan congkak sombong, memandang rendah orang lain, maka orang pun juga tidak ada yang simpatik. Tidak ada yang peduli atau tidak ada yang gimana ya. Orang itu justru tidak ada wibawanya. Makanya orang semakin belajar, semakin tawaduk. Terima kasih telah menonton.